Nah Pemirsa dan juga Deta di masa pandemi ini seperti ini memang kalau misalnya kita mau berpergian ada tahapan tambahannya yaitu pengecekan suhu dan surat yang menyatakan negatif COVID-19. Karena ada tahapan tambahan ini artinya calon penumpang harus datang lebih awal agar tidak ketinggalan khususnya ini yang berpergian melalui kereta. Betul sekali. Nah tapi apa saja sih tahapan yang dibahas Wilson dan bagaimana suasana kereta tersebut terutama di stasiunnya? Kita simak laporan Stefani Patricia dan Herdiansyah dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Pemirsa libur panjang dan cuti bersama dimanfaatkan warga ibu kota yang ingin pulang ke kampung halaman dengan menggunakan kereta api. Tentunya protokol kesehatan tetap harus diikuti oleh para calon penumpang. Salah satunya harus memiliki hasil repites non-reaktif. Nah di stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan saat ini sudah disediakan layanan repites sebesar Rp85.000 biayanya untuk per orang. Namun para calon penumpang kereta api diimbau untuk melakukan repites satu hari sebelum keberangkatan untuk menghindari terjadinya keterlambatan atau ketinggalan jadwal kereta. Karena di libur panjang ini lonjakan penumpang juga menimbulkan adanya antrian panjang di layanan repites yang tersedia di stasiun. Atau alternatifnya Anda juga bisa melakukan repites di luar stasiun baik di klinik maupun rumah sakit yang menjediakan layanan repites. Setelah memiliki hasil repites non-reaktif langkah selanjutnya Anda bisa mengantri di pintu keberangkatan untuk menuju ke area peron kereta. Di sini Anda akan diminta untuk menunjukkan tiket kereta Anda serta hasil repites non-reaktif. Dan di pintu masuk ini Anda juga akan diukur suhu tubuhnya untuk memasihkan suhu tubuh calon penumpang di bawah 37,5 derajat Celcius. Dan sebelum masuk ke kereta Anda juga akan kembali diminta untuk melakukan check-in dengan menunjukkan boarding pass dan kartu identitas Anda. Nah di sini Anda juga akan diberikan masker pelindung wajah secara cuma-cuma yang wajib digunakan selama berada di dalam perjalanan kereta. Setelah berada di dalam kereta tentunya Anda harus menempati tempat duduk sesuai dengan tiket Anda. Seperti yang bisa Anda lihat di sini tidak semua kursi terisi karena memang selama masa pandemi PT KAI menetapkan batas maksimal dalam satu kereta hanya 70% kapasitas. Dan tentunya para penumpang diharapkan bisa menjaga jarak satu dengan yang lain ya dengan penetapan kapasitas ini. Dan para penumpang di bawah untuk tetap menggunakan masker selama dalam perjalanan, mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Herdiansyah, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.